Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo bakal bertemu Putri Chandrawati pakai baju tahanan. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nopriyansah Yosua Huta Barat akan digelar hari ini. Seluruh tersangka, yakni mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradai alias Richard Eliezer, Brigadir RR alias Ricky Rizal, dan KM alias Kuat Maruf akan dihadirkan langsung oleh penyidik. Direktur Tindak Pidana Umum, Barat Skrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi, menyebut rekonstruksi digelar di dua lokasi, meliputi rumah pribadi dan dinas Ferdi Sambo. Rumah pribadi terletak di Jalan Saguling 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Sedangkan rumah dinasnya berlokasi di Kompleks Polri Durendiga, Pancoran, Jakarta Selatan. Menurut Andi, terkecuali Putri Chandrawati, empat tersangka lainnya akan menjalani rekonstruksi dengan menggunakan baju tahanan. Putri Chandrawati tidak akan menggunakan baju tahanan lantaran belum berstatus tahanan meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Empat tersangka berstatus tahanan akan menggunakan baju tahanan. Tersangka PC bukan tahanan, kata Andi kepada wartawan pada Senin 29 Agustus 2022. Selain menghadirkan kelima tersangka, penyidik bentukan Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo turut mengundang Jaksa Penutup Umum dari Kejaksaan Agung RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Andi menyebut pihaknya akan memberikan pengamanan khusus terhadap tersangka berada'i. Hal ini diberikan kepada yang bersangkutan selaku Justice Kolaborator atau JC. Iya, pengamanan khusus terhadap berada'i. Sedang dikoordinasikan dengan LPSK. Katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!